Pendekar aneh jilid 2. Bagjian. Empat surat seorang ibu yang bijaksana dan mulia. Ia berpaling kepada Wanjie dan berkata pula, Wanjie, aku ingin bicara denganmu di rumah, dari parasnya. Yang menyeramkan, dapat diduga, bahwa urusan yang mau dibicarakan adalah urusan penting. Begitu masuk ke dalam rumah, Kunli yang lebih dulu menengok The Un Yang masih rebah di ranjang dan belum tersadar. Sahabat, aku tak dapat merawat kau lebih lama lagi, katanya dengan suara duka dan lalu mengunci pintu. Wanjie, kata orang tua itu. Sebenarnya aku ingin menunggu 2 tahun lagi, sesudah kau menjadi dewasa, baru aku ingin memberitahukan urusan ini kepadamu. Tapi sekarang ku tak dapat menunggu lagi. Jantung si nona memukul keras. Ada apa? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku sudah kena 2 batang tohiyat sinciam sehingga, biarpun tak sampai menjadi mati, aku sekarang sudah jadi orang bercacat, menerangkan sengpaman. Untuk mendapat kembali ilmu silatku, paling sedikit aku harus menggunakan tempo 10 tahun. Jika tidak ditolong oleh Giesuli Goan, jiwaku tentu sudah melayang. Untuk menyingkirkan diri dari kedua iblis itu, besok aku akan pindah ke lain tempat. Maka itu, hari ini adalah hari berkumpulnya kita yang paling penghabisan. Air matuan jelantas saja mengalir di kedua pipinya. Kemana juga peh-peh pergi, aku mau mengikut. Katanya dengan suara parau. Tidak, tidak bisa. Bukan aku tidak mau mengajak, tapi karena kau sendiri mempunyai tugas yang lebih penting, yang harus diurusulahmu, jawabnya. Jantung si nonami lonjak. Lah menduga, bahwa apa yang akan dijelaskan oleh sengpaman, adalah soal kematian kakek dan kedua orang tuanya yang sangat luar biasa. Dan dugaan itu ternyata benar. Wanjie, apa kau tahu, sebab apa kakek dan kedua orang tuamu meninggal dunia tanya kun liang? Menurut katanya Ongan, karena penyakit menular, jawabnya. Sengpaman menghala nafas. Benar, benar, penyakit menular, katanya. Dan Bu Cektian adalah penyebar penyakit itu. Penyahat itu telah membinasakan banyak anggauta keluarga Kaizar, banyak menteri setia. Kakek dan kedua orang tuamu telah dibinasakan oleh Bu Cektian. Kata itu bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Tiang Sun Kun Liang sedang menjelaskan tentang kematian kakek dan kedua orang tuanya siang kean Wanjie yang sangat luar biasa kepada Wanjie. Teka teki yang selalu menganggu pikiran Sinona selama tujuh tahun, sekarang sudah menjadi terang. La berdiri dengan mulut ternganga dan mata membelalak, tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Sambil mengusap rambut Sinona, Kun Liang berkata pula. Pada tujuh tahun berselang, kakekmu menjabat pangkat Sialong, sedang ayahmu menjadi penasehat Taichu, putra mahkota yang sedang bersekolah. Melihat Kerbu Cektian yang sangat menghina Hou Hongnya, ayahanda Kaizar, dan juga karena khawatir Bu Hou, ibu, merampas takhtak kerajaan, maka dengan tidak menghiraukan kemungkinan dicap sebagai anak. Tidak berbakti, Taichu telah membujuk ayahnya untuk memecat seng ibu dari kedudukan Bu Hou. Di samping itu, ia juga teiah mengadakan perdamaian dengan sejumlah menteri besar untuk menumpas kaki tangan Bu Hou. Kaizar Ho Chong kena dibujuk dan lalu memerintahkan kakekmu membuat rencana firman pemecatan peimai surinya. Tapi apalah cur, karena tidak berhati-hati, rahasia itu telah diketahui Bu Cektian. Di tengah malam buta, kaki tangan iblis perempuan itu telah menggeledah seluruh keraton dan dihadapan Kaizar, mereka telah merampas rencana firman dari badan kakekmu. Pada keesokan harinya, kakek dan ayahmu telah dibinasakan. Ibumu sendiri telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam keraton sebagai budak. Kau sendiri pun sebenarnya mau dipekuk, tapi sudah keburu dibawa lari oleh Hong An yang setia. Menurut sejarah kerajaan Tong, sesudah siang kean Gie dan siang kean Teng Cie dibinasakan, siang kean Wan Gie telah dijadikan budak keraton. Waktu ia berusia 14 tahun, secara kebetulan kepintarannya telah diketahui Bu Cektian yang lalu mengangkatnya sebagai semacam sekretaris dan belakangan memberikannya tugas yang penting. Tapi catatan sejarah ini belakangan banyak disangsikan orang. Mendengar keterangan itu, hati si nona seperti diaris. Tiba ia berlutut di hadapan Tiang Sun Kun Liang dan berkata dengan suara serak, Peh-peh, aku tahu, bahwa dalam penitisan ini, tak dapat aku membalas budemu yang begitu besar. Aku hanya mengharap, bahwa dengan tangan sendiri aku akan dapat membinasakan iblis perempuan yang telah mencelakakan begitu banyak manusialah tak bisa meneruskan perkataannya dan air mat mengalir deras di kedua pipinya yang pucat pias. Seng Paman tersenyum duka dan sambil mengusap pundak si nona, ia berkata dengan suara perlahan, Jika kau dapat mewujudkan citamu itu, aku dan segenap menteri setia akan merasa berterima kasih tak habisnya. Dengan demikian, capai lelahku selama beberapa tahun tidak terbuang dengan cuma. Sekarang baru ku mengerti maksud Peh-peh yang sangat mulia, kata si nona. Hanya sungguh menyesal, aku sudah tidak mendengar segala nasihatmu dan sungkan belajar ilmu silat dengan sungguh. Untuk menjalankan tugas yang sangat berat itu, orang dapat hanya mengandal kepada ilmu silat, kata Seng Paman. Yang paling penting adalah berhati-hati dan kemampuan untuk bertindak dengan mengimbangi salatan. Kiam Sutpek, Jie dan Tai Jie banyak lebih unggul daripadamu. Akan tetapi, jika mereka diserahkan pekerjaan yang seberat itu, mereka pasti tak akan mampu mengerjakan. Nah, Wan Jie, sekarang kau boleh berangkat dan aku berdoa biarlahkah selalu dipayungi Tuhan yang maha kuasa dan semoga citamu lekas berhasil. Aku tak mempunyai apa untuk dihadiahkan kepadamu, tapi ambillah pedang ini yang sudah mengikuti aku dalam tempo lama. Sehabis berkata begitu, ia meloloskan pedang, Ceng Hang Kiam dari pinggangnya dan tiba sepucuk surat jatuh dari sakunya. Surat itu adalah surat Bu Cek Tian untuk Tai Chulian yang dibawa oleh Derun. Sesudah Derun terluka, surat tersebut diserahkan kepada Tiang Sun Kun Liang oleh Piao Suligoan. Dengan perasaan mendongkol Kun Liang menjemput surat itu dan tangannya bergerak untuk merobeknya. Peh-peh, tahan dulu kata si Nona yang didorong oleh perasaan kepingin tahu. Aku rasa tak halangan jika kita coba membacanya. Baiklah, kata Seng Paman sesudah berpikir sejenak. Memang ada baiknya, jika kau mengenali tulisan si. Iblis perempuan. Barangkali saja ada gunanya. Di kemudian hari, Wan Jie segera membeset amplop dan membaca isinya. Dipersembahkan kepada anak Hian. Semenjak kecil kau adalah seorang yang sangat suka membaca buku dan kesukaan itu sebenarnya harus dipuji. Tapi sayang, kau membaca buku kuno bukan untuk mendapatkan apa yang baru. Sebaliknya dari itu, kau jadi kukuh kepada segala kekolotan. Kau harus mengetahui, bahwa Kerusian Hong, mendiang kaisar, di jaman lampau, belum tentu cocok dengan jaman sekarang. Jika kau menjadi kaisar, sudah pasti kau akan memerintah secara kolot dan kecelakaan yang diderita oleh umat manusia di dalam dunia, bakal terlebih hebat daripada jika mereka diperintah oleh seorang kaisar yang sama sekali tidak pernah membaca buku. Inilah suatu hal yang aku ingin minta Kasuka merenungkan dengan seksama. Membaca sampai di situ, si Nona menjebi dalam hatinya yang sangat mendengkol. Dia sendiri yang menyelakakan manusia dan masih ada muka untuk menggunakan kata itu guna menasehati anaknya, katanya di dalam hati. Tapi di lain saat, serupa pikiran lain berkelebat dalam otaknya Wanjie. Tapi, jika mau berterus terang, apa yang ditulis olehnya, sebenarnya merupakan suatu pendapat dari seorang yang berpemandangan luas pikirnya. Ia membaca pula, sedari bayi, kau hidup di dalam keraton dengan segala kemewahannya, sehingga kau sama sekali tidak mengenal kesusahan dan penderitaan rakyat jelata. Semenjak kecil, kau selalu dikurung oleh manusia rendah yang mempunyai kebiasaan menjelat dan dalam malam pikiranmu, kau hanya ingat kekuasaan dan kemewahan dunia. Karena tak mempunyai banyak tempo, aku tak sempat menilik dan mengajar kau. Melihatlah galagumu yang sekarang, dengan sesungguhnya aku merasa sangat malu dan berkhawatir. Rakyat Pasyok, Provinsi Sucuan, rajin dan sederhana. Gunungnya indah dan airnya bening jernih, sehingga apa yang terdapat di Pasyok sukar dicari tandingannya di dalam dunia. Maksud mengirim kau ke Pasyok, ialah supaya kau bisa merawat diri dan memperoleh pikiran sadar. Supaya kau mengenal rakyat, supaya kau mencuci, sifatmu yang kolot. Dengan adanya gunung yang indah dan air yang bening bersih, kau bisa melapangkan dada dan memperluas pemandanganmu yang sempit. Apa yang dikatakan ku barusan, kau harus merenungkannya di tengah malam yang sunyi, supaya perlahan kau bisa tersadar. Membaca sampai di situ, siang ke Anwan Jie terkejut. Jika apa yang ditulis Bu Cektian keluar dari hati. Yang, tulus, ia sungguh seorang kaisar yang, bijaksana, pikirnya. Tidak, tidak, dia seorang jahat yang coba menedeng kejahatannya dengan kata indah. Tak dapat aku melupakan sakit hati kedua orang tuaku, dengan hanya membaca sepucuk surat. Tapi, di lain saat, ia ingat, bahwa waktu menulis itu, Bu Cektian tak pernah mimpi, bahwa suratnya bakal dibaca oleh orang lain. Perlu apa ia berpura terhadap anaknya yang berada dalam pembuangan? Sebagai seorang ahli ilmu surat, ia pun dapat melihat, bahwa setiap huruf ditulis dengan penuh perasaan. Wan Jie jadi bingung dan sesudah berdiam sejenak, ia lalu membaca lanjutan surat itu. Aku sekarang sudah berusia lanjut, sedang anak yang tercinta berada di tempat jauh. Bagaimana hatiku tak menjadi duka? Tapi karena ingin kau menjadi orang, tak dapat tak aku harus bertindak seperti apa yang diambil. Aku berdoa, supaya kau cepat tersadar dan menjadi manusia yang mulia, supaya di hari tuaku, aku mempunyai senderan yang boleh dibuat andalan. Seseorang yang menikmati kebahagiaan yang diberikan Tuhan, barulah mendapat kebahagiaan sejati. Hian Jie, ingatlah nasihatku ini. Bagaimana dengan matamu yang sering sakit? Setiap hari kau tidak boleh lalai mencuci mata. Huruf yang terlalu kecil tidak boleh dibaca olehmu. Ingatlah. Ingatlah segala perkataan ibumu. Siang koan wan Jie bengong. Kecintaan antara ibu dan anak telah tertulis secara mengharukan hati di atas sehelai kertas itu. Jika ia tak pernah mendengar bahwa Bu Cektian adalah manusia iblis yang telah meracuni anaknya sendiri, ia tentu akan memastikan bahwa si penulis surat itu adalah seorang ibu yang bijaksana dan mulia. Tapi, biarpun sudah mendengar itu, untuk beberapa saat ia mencekel surat itu seperti orang linglung. Bagian. Lima pergi meninggalkan Kiam Kok. Tiba-tiba deun membalik badan dan mengeluarkan rintihan perlahan. Paras muka tiang sun kun liang kelihatan berduka sangat. Karena ia tahu, bahwa bergeraknya orang tua itu adalah seolah-olah api lilin yang mendadak terang sebelum padam sama sekali. La berpaling kepada wan Jie dan memerintahkan si nona untuk membangunkan orang tua itu. Buruhan Jie memasukkan surat Bu Cektian ke dalam sakunya dan melakukan apa yang diperintah. Perlahan deun membuka kedua matanya. Tianhou Tyehe, panggilan untuk seorang kaisar wanita, hambamu telah menyiakan kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya, katanya dengan suara berbisik. HMM. Tempat apa ini? Deheng, aku berada di sini, bersama kau, kata tiang sun kun liang. Deun membuka matanya terlebih lebar dan untuk beberapa lama mengawasi tuan rumah. Tiba, entah mendapat tenaga dari mana, ia mencekal tangan kun liang dan berseru dengan menggunakan sisa tenaganya, tiang sun heng, kita berdua sama salah. Tiba deun membalikan badan dan mengeluarkan rintihan perlahan. Paras muka tiang sun kun liang kelihatan berduka sangat. Karena ia tahu, bergeraknya orang tua itu adalah seolah-olah api lilin yang mendadak sebelum padam sama sekali. Kun liang terkesiap. Salah apa tanyanya? Deun melepaskan ceklannya dan dengan kedua tangannya, ia menekan pinggiran ranjang untuk meminjam tenaga. Kita tak pantas menentang Tianhou, katanya. Sekarang baru aku tahu, bahwa tugas memerintah. Negara yang sangat berat, hanya dapat dipikul oleh seorang sebagai Tianhou. Kun liang menatap wajah sahabatnya dengan mata membelalak. Hampir ia tak percaya kupingnya sendiri. Tiang sun heng, kata pula deun. Aku tahu, bahwa ajaku sudah hampir tiba. Aku hanya ingin mengajukan satu permintaan kepadamu. Deheng, katakan saja jawabnya. Biarpun mesti masuk ke dalam lautan api, aku pasti tak akan menolak. Legakanlah hatimu. Deun bersenyum, ia kalihatannya puas sekali. Kalau begitu kau sudah meluluskan, bukan tanyanya. Kun liang mengangguk dengan perasaan terharu. Permintaanku ialah supaya kau suka datang di kota. Raja dan memberi bantuan kepada Tianhou piyehe. Kata deun. Tianhou tak pernah melupakan kau lah mengatakan, bahwa kau adalah seorang pandai, hanya sayang pemandanganmu terlalu sempit. Tapi tak apa. Jika kau sudah berdampingan dengannya, perlahan kau akan tersadar. Mendadak saja, tiang sun kun liang merasa dadanya sesat. Jika deun bukan sahabat lama dan kalau dia bukan seorang yang sudah mendekati ajalnya, ia tentu sudah mencaci maki. Lah mengawasi wajah sahabat itu yang penuh dengan sorot memohon. Lah menggigit bibir untuk menahan napsu dan sesaat kemudian berkata dengan suara sabar, Tadinya aku duga kau ingin minta supaya membalas sakit hatimu. Apa kau tahu, siapa yang telah membunuh kau? Tak lain daripada Tianhou piehe emu. Tidak, tidak, teriak deun dengan menggunakan seluruh sisa tenaganya. Walaupun kau membunuh aku, aku tak percaya. Tiang sun heng, apa benar-benar kau masih kukus dan menolak permintaanku? Aku, aku, aku akan mati dengan metem melek. Napasnya memburu dan ia melepaskan napasnya yang penghabisan dengan kedua metu, terbuka lebar. Kun liang menghelaan napas panjang. Deheng, kau betul mati penasaran katanya. Kau masih tak tahu, siapa sebenarnya musuhmu. Pada saat mau berpulang ke alam baka, kau jadi linglung. Tapi siang keanwan jie berpendapat lain. Lah yakin, bahwa pada saatnya yang terakhir, otak orang tua, itu masih bekerja baik. Dan sekarang, ia sendirilah yang jadi seperti orang linglung. Barusan saja, teka-teki yang mengeram dalam otaknya selama tujuh tahun, telah dijawab, atau sekarang muncul pula lain cangkeriman yang lebih sulit. Siapa Bu Cektian? Dia orang baik atau manusia jahat? Mengapa, waktu mau melepaskan napas yang penghabisan, sebaliknya dari memikiri keluarganya sendiri, dan malah memikiri kepentingan Bu Cektian? Kira bagaimana Bu Cektian dapat menaklukannya sampai begitu rupa? Biar bagaimanapun juga, seseorang yang mendapat cintanya seorang lain sampai begitu besar, mesti memiliki apa yang bagus. Tapi, menurut Pamannya, Bu Cektian adalah memedi perempuan dan terlebih hebat lagi, dia adalah manusia yang telah membunuh kakek dan alihahnya. Jika Bu Cektian seorang baik, apakah kakek dan ayahnya manusia jahat? Tidak. Ia ingat paras muka yang welas asih dari kakek dan alihahnya. Lah ingat pujian yang pernah dilimpahkan kepada kedua orang tua itu. Mengenai Paman Tiang Sun, sesudah menumpang tujuh tahun lamanya, ia yakin-seyakinnya, bahwa Seng Paman adalah seorang yang sangat mulia hatinya. Jika ada orang mengatakan, bahwa Tiang Schen Kunli yang manusia jahat, sampai mati, ia tak akan percaya. Demikianlah, macam pikiran yang bertentangan satu sama lain berkelebat dalam otak si nona. Sementara itu, sesudah menghela nafas berulang, Tiang Sun Kunli yang berkata dengan suara menyesal, memang, memang kalau negeri mau musnah, lebih dulu muncul segala siluman. Hai. Sesudah bertempur di timur, di barat, di selatan dan di utara, barulah Tai Cong Hong Tei dapat membasmi 18 Raja Muda dan mendirikan Kerajaan Tol. Tak nyanya, kerajaan yang telah didirikan dengan begitu susah payah, telah dihancurkan dengan begitu saja dalam tangan Bu Cek Tian. Hu-hau. Aku adalah menteri besar dari Sian Tei, mendilang Kaisar, mana boleh aku menekuk lutut di hadapan perempuan siluman? Aku sungguh menyesal, sungguh menyesal untuk sepak terjang Tai Cong Hong Tei. Di waktu muda begitu Arif bijaksana, sudah tua dipengaruhi Bu Cek Tian. Pelhpeh, kata Wan Ji Yee. Aku dengar, Bu Cek Tian pernah menjadi selirnya Tai Cong Hong Tei. Apa benar? Mengapa tak benar kata Seng Paman? Waktu baru masuk ke Keraton, ia diangkat sebagai Cai Jin. Tak lama kemudian, Tai Cong Hong Tei wafat dan bersama sejumlah selir lainnya, ia dikirim ke kuil Kamensie dan dijadikan Yekou, pendeta wanita. Entah bagaimana, Ho Cong Hong Tei telah melihatnya dan kemudian mengambilnya dari kuil itu. Sekali lagi ia masuk di keraton dan diangkat sebagai Chiao Gie. Ho Cong adalah puteranya Tai Cong. Bahwa seorang putera mengambil bekas selir ayah handanya, merupakan salah satu kejadian busuk dalam keraton. Waktu itu aku masih menjabat pangkat dan kejadian itulah yang sudah mendorong aku untuk mengajukan permintaan berhenti dan pulang ke kampung halaman sendiri. La berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, masih tak apa, jika Ho Cong Hong Tei memperlakukannya sebagai seorang selir biasa. Tapi lanjur sungguh, Kaiser telah menyerahkan kekuasaan besar ke dalam tangan perempuan itu. Chia Kiong Nyo Nyo, permaisuri Kaiser, dipecat dan dia diangkat sebagai gantinya. Sekarang ini, negara kita seolah-olah sudah menjadi miliknya orang Shibu. Di waktu kecil, aku pernah mendengar penuturan Tia Tia, bahwa Ong Hong Hou lah yang Iebi dulu coba mencelakakannya, kata si Nona. Benar, sebab Ong Hong Hong sudah melihat, bahwa perempuan itu haos akan kekuasaan, jawabnya. Hong Hong berdaya untuk menyingkirkannya, tapi sayang, Kero yang digunakan terlalu tolol. La percaya obrolan beberapa busu dan coba membinasakan lawannya dengan menggunakan guna. Ia membuat sebuah anak-anakan kayu, yang diandaikan sebagai Bu Cektian dan yang kemudian ditempelkan surat jimat serta dibacakan mantra. Lacur bagi Hong Hong, hal itu sudah diketahui Bu Cektian yang belakangan berhasil menangkapnya dengan segala bukti. Sebagai hasilnya, Ho Chong dapat dibujuk untuk memecat permaisurinya. Sesudah berdiam beberapa saat, orang tua itu meneruskan penuturannya, kekejaman Bu Cektian tak dapat dipersamakan dengan manusia biasa. Karena menentang dia, dia tega untuk meracuni anaknya sendiri. Tai Chu yang mati lantaran racun, adalah Li Hong, puteranya yang sulung. Li Hian, yang dipecat dari kedudukan Tai Chu dan diasingkan di Pasiok, adalah putera kedua. Putera ketiga, yaitu Li Tiat hanya beberapa hari menjadi kaisar sebelum dipecat dan dibuang ke Lo Chiu sebagai Raja Muda Lo Lengong. Anak yang sekarang masih berdampingan dengan dia, adalah Li Tan, putera keempat. Menurut pendengaranku, Li Tan telah dianugerahi gelaran Raja Muda Ekong dan untuk bisa menjadi ahli waris takhtak kerajaan, ia harus menukar si menjadi si bu. Sepak terjang Bu Cektian benar-benar kurang ajar. Semenjak dia memegang kekuasaan, dia telah membunuh 36 menteri besar. Saudara sepupuku, Tiang Sun Bu. Ki, kakek dan ayahmu semua dibunuh atas perintah iblis perempuan itu. Sebagian besar kejadian itu sebenarnya sudah didengar oleh nona Syu yang kean. Akan tetapi, waktu pamannya menutur, ia mendengari, dengan hati berdebar-debar. Berdasarkan penuturan itu, tak dapat tidak, ia menarik kesimpulan, bahwa Bu Cektian manusia jahat. Bunyi surat dan kata daun tidak cukup kuat untuk melawan kesimpulan itu. Maka itulah sambil mengawasi muka Seng Paman, ia lalu berkata dengan suara tetap, sesudah mendengar keterangan pahpeh, aku pasti akan membalas sakit hati yang sangat besar itu, dengan tangan sendiri. Seng Paman bersenyum seraya berkata dengan suara terharu, Bagus! Kau berangkatlah sekarang. Sinona lalu berlutut empat kali di hadapan orang tua itu dan kemudian, dengan air matu bercucuran, ia keluar dari pintu belakang dan terus turun gunung. Beberapa kali ia berhenti dan dengan hati seperti di airis, ia memandang rumah pamannya, di mana ia pernah menumpang selama tujuh tahun. Waktu itu, Tiang Suntai bersama adiknya sedang menggali tanah untuk mengubur jenazah Ligoan. Menurut Pantas, ia harus berpamitan dengan kedua saudara itu yang telah membuang banyak budi kepadanya. Akan tetapi, ia mengambil keputusan untuk tidak menemui mereka lagi, karena suatu pertemuan untuk berpisahan pasti akan menimbulkan lebih banyak kesedihan. Dengan menahan rasa dukanya, ia lalu mempercepat tindakannya meninggalkan Kiam Kok. Bagian! Enam obrolan si penjual teh. Waktu itu adalah sagwe, bulan ketiga, kapan seluruh gunung ditutup dengan warna hijau yang sangat indah. Tujuh tahun lamanya si nona hidup menyembunyikan diri di atas gunung dan belum pernah ia melihat pemandangan alam yang sedemikian permai. Dengan rasa kagum, ia memandang keadaan di seputarnya dan hatinya yang pepat agak menjadi lega. Lah melihat puncak yang menjulang ke langit, solokan yang airnya bening bagaikan kaca dan sawah yang bertingkat. Dari sana sini terdengar suara nyanyian nona pemetik daun teh. Di sawah yang sedang dikerjakan, bocah nakal pada bermain lumpur, di antara petani yang tengah memacul atau meluku dengan kerbaunya. Pemandangan itu sungguh memperlihatkan suasana yang tenang tenteram. Sesudah berjalan beberapa lama, Wanjie bertemu dengan sebuah warung teh. Karena haus, ia berhenti dan minta semangkok teh. Si penjual teh adalah seorang tua yang sudah berambut putih, tapi masih sangat bersemangat. Nona datang dari kampung apa? Tanyanya seraya bersenyum. Dari keigoan, jawabnya. Aku ingin pergi ke pacu untuk menaagok tepamili, tak heran aku tidak mengenal nona, tak tahunya. Orang dari lain tempat, kata pula si kakek. Dalam dua tahun ini memang sangat aman. Dulu, tak nanti ada seorang wanita yang berani keluar rumah seorang diri. Hati si nona tergeraklah turut bersenyum dan berkata. Titik dua jika aku tidak salah menafsirkan perkataan Lotiang, keadaan sekarang sudah banyak lebih baik daripada dulu. Terlalu baik juga tidak, kata orang tua itu. Tapi untuk menangsal perut dengan nasi dingin atau menghilangkan dahaga dengan air teh kasar, orang boleh tak usah khawatir lagi. Hektometer. Aku sudah tua, asal bisa makan sehari dua kali, aku sudah merasa puas. Keadaan sekarang memang banyak lebih baik daripada duluan. Si nona tertawa. Dengan mengatakan begitu, bukankah Lotiang maksudkan, bahwa kaisar wanita yang sekarang ada banyak lebih baik daripada kaisar pria? Tanda tanya-tanyanya. Si kakek turut tertawa. Bukankah memang benar begitu katanya? Di kampung kami ada sejumlah sastrawan yang mencaci maki kaisar sekarang. Tapi para petani siang malam berdoa supaya Tuhan memperpanjang usia kaisar. Mengapa begitu? Tanya Wan Jie. Kami, rakyat jelata, tak menghiraukan siapa yaa menjadi kaisar, lelaki boleh, perempuan pun tak halangan, menerangkan si tua. Apa yang diharapkan rakyat adalah penghidupan yang lebih baik? Kalau bisa makan lebih kenyang dan bisa berpakaian lebih baik, rakyat sudah merasa puas. Wan Jie mengangguk sebagai tanda setuju terhadap pendapat kakek itu. Dulu, untuk 100 K3 bah, orang harus membayar cukai sebanyak 3 gantang, ia melanjutkan penuturannya. Tapi sekarang, hanya segantang setengah, yang mana berarti kurang separuh. Tapi yang paling mengembirakan adalah dijalankannya peraturan yang melarang si kaya berbuat sewenang. Di ini waktu, rakyat yang paling miskin masih bisa mendapat pembagian sawah, sehingga seorang yang berani bekerja, sudah pasti tak akan kelaparan. Waktu Tong Tai Chong baru naik di atas takhta, telah diadakan peraturan pembagian sawah. Sebab pada zaman itu tanah sangat luas dan jumlah manusia masih agak sedikit. Maka setiap orang lelaki yang berusia di atas 18 tahun, bisa mendapat 100 bau sawah. 80 bau merupakan milik sementara, sedang yang 20 bau milik tetap. Sesudah si pemilik meninggal dunia, 20 bau milik tetap turun kepada anak cucunya, sedang yang 80 diambil pulang oleh negara untuk dibagikan kepada yang lain. Tapi sesudah lewat sekian tahun, peraturan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan akhirnya jadi menyelowing. Belakangan, sebab sawah boleh dijual belikan secara merdeka, maka sawah milik tetap dari para petani miskin banyak sekali yang dibeli secara paksa oleh kaum beruang dan berkuasa. Begitu lekas memegang tampuk pimpinan negara, Bu Cektian segera bertindak dan melarang jual beli sawah. Di samping peraturan lama, ia menambahkan peraturan baru, yaitu setiap janda bisa mendapat 30 bau sawah milik tetap. Maka itulah, dalam seluruh masa kerajaan Tong, zaman Bu Cektian adalah zaman paling makmur bagi kaum petani. Sementara itu, mendengar penuturan si kakek, Wanjie jadi kaget dan duduk bengong tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Si penjual teh tertawa dan berkata pula, dengan adanya kaisar wanita, Nona sekarang boleh merasa girang. Mengapa begitu? Tanya Wanjie. Apakah karena seorang wanita duduk di atas tahta, seantara orang perempuan turut mendapat keuntungan? Memang, memang begitu, kata si tua. Nona, apakah kau belum tahu? Menurut katanya guru sekolah di kampung kami, Tianhou telah mengeluarkan firman, bahwa wanita yang berkepandaian juga bisa menjadi pembesar negeri. Orang banyak mengatakan, tak lama lagi bakal diadakan ujian untuk kaum wanita. Gadis dusun sekarang sudah pada ribut, ingin bersekolah, supaya di hari kemudian bisa turut dalam ujian negeri. Kaum sastrawan menghela napas panjang pendek dan menggelengkan kepala. Dulu, Nabi dan pujangga kita mengatakan, bahwa wanita yang mulia adalah wanita yang bodoh, kata mereka. Tapi sesudah Bu Cektian menjadi kaisar, langit dan bumi terbaliklah malahan membalikan ujar Nabi dan pujangga kita. Masih ada lagi. Dulu, suami menggebuk istri adalah kejadian yang biasa saja. Sekarang, kaum perempuan timbul sombonnya. Mereka menganggap, bahwa karena wanita sudah bisa menjadi kaisar, keduciukan wanita sedikitnya sama tinggi dengan pria dan mereka sungkan dihina lagi oleh kaum lelaki. Maka itu, selama dua tahun yang belakangan ini, di kampungku jarang sekali terjadi peristiwa suami menghajar istri. Sinona tertawa geli. Kalau begitu, kaum terpelajar di kampungmu merasa penasaran sekali, bukan tanyanya. Tentu saja jawabnya. Bukan saja kaum sasrawan, orang yang tidak terpelajar pun merasa tak puas. Dan bagaimana dengan istrimu sendiri? Tanya Wan Jie. Si kakek tertawa terbahak. Kawan hidupku sudah tak ada lagi dalam dunia, katanya. Sehabis berkata begitu, paras mukanya bersorot duka. Di samping itu, selama dia hidup, belum pernah aku berkelahi dengannya. Sinona menghirup teh dan sesaat kemudian, ia menanya lagi, Loh Tiang, apa ada lain hal yang dibuat bahan cacian oleh kaum terpelajar di kampungmu? Banyak, banyak sekali jawabnya. Tapi yang terhebat adalah dua rupa hal, yang pertama, Bu Cek Tian dicaci sebagai perempuan cabul. Menurut istilah kaum terpelajar, ia katanya mengotorkan keraton. Tapi menurut bahasa orang kampung, ia piara lelaki. Yang kedua, dia dikutuk sebagai manusia sangat kejam, yang membunuh sesama manusia secara membabi buta. Paras muka siang keanwan Jie lantas saja berubah merah lah mengangguk, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Apa Bu Cek Tian piara lelaki atau tidak? Aku tak tahu, kata pula si tua. Tapi sekarang kaum petani mempunyai lain bahan perundingan. Bahan perundingan apa tanya si Nona? Dulu, kaisar lelaki mempunyai sem kiong lioih, cia kiong, tong kiong, seok kiong dan enam selir, dan sejumlah besar dayang, jawabnya. Setiap tiga tahun sekali, diadakan pemilihan siuli, siuli berarti wanita cantik yang harus dikirim ke keraton kaisar. Ha! Setiap kali pemilihan siuli, celaka orang kampung. Para orang. Tua buru menikahkan putranya dan harus merogos aku untuk menyua pembesar rakus. Maka itu, menurut anggapan sebagian orang, keadaan sekarang banyak mendingan daripada dulu. Maka bagaimanapun juga, Bu Cek Tian belum pernah mengadakan pemilihan siulem, lelaki tampan. Siang koan wan jie terkejut. Baru sekarang ia tahu, bahwa jalan pikiran rakyat jelata berbeda jauh dengan jalan pikiran kaum terpelajar, antaranya pamanti yang sun dan ia sendiri. Mengenai kekejamannya dalam membunuh manusia secara membabi buta, aku dengar, orang yang dibinasakannya ialah anggauta keluarga kaisar dan pembesar tinggi, kata pula si kakek. Kejadian di tempat lain, ku tak tahu. Tapi ambillah contoh di kota kami. Selama beberapa tahun, di kota ini belum pernah terjaih perkara penasaran, di mana seorang rakyat baik dibunuh secara sewenang. Hanya pada tiga tahun berselang, seorang pembesar rakus kain popaisi tukang beset kulit, telah dihukum mati oleh Tianhou. Semakin mendengar cerita si tua, Wanjie jadi semakin bingung. Waktu ia keluar dari kedai teh itu, otaknya pusing karena adanya suau pertanyaan yang tidak terjawab, apa butek Tian manusia baik atau manusia jahat? Tanda petik. Akan tetapi, begitu mengingat sakit hati kedua orang tuanya, darahnya lantas saja mi luap dan sambil mengertak gigi, ia meneruskan perjalanannya.